Setelah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Desa, Kelurahan, dan Tingkat Kecamatan, dilanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh Unsur Forkompimda, Panwascam Tingkat Desa atau Kelurahan, Panwascam Tingkat Kecamatan, dan juga para calon legislatif serta para saksi. Ketua KPU Tanjung Jabung Timur Nurholis berharap Rapat Pleno terbuka penghitungan suara tingkat kabupaten dapat berjalan aman dan lancar. Pihak KPU Tanjung Jabung Timur sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan semua tahapan dengan transparan hingga melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dengan menegakkan integritas dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini. Pihak KPU berharap Pesta Demokrasi Serentak 2019 bisa menghasilkan pemimpin dan legislator yang bisa mengemban amanah dan dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bagi para kontestan yang belum terpilih, agar dapat menerima dengan lapang dada. Didi Saputra, TVD Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!